BANG JURY UDA ADA KABARNYA PO PO Gua mijitnya kekencengan ya Nur? Bang juri udah ada kabarnya belum? Belon? Sabar aja ya, pok Ntar juga bang juri pulang Iya deh Kok mijitannya makin pelan? Eh Jadi Nur, lu jangan ngomongin bang juri mulu Ntar gua kan jadinya sedih Saya nggak nanyain bang juri Jadi lu nanyain apaan? Pijitannya kok makin pelan? Gitu Segini ya Selamat siang Bu Eh Iya, selamat siang Ini surat tagihan tunggakan iwaran rekening listrik Bu Tapi Mas Yang biasanya ngurusin soal ginian laki saya Kalo gitu Surat ini tolong sampein ke suami ibu Bu Kalo gitu Mas tolong cariin dulu suami saya sampai ketemu Ntar kalo udah ketemu Saya kasihin dah surat ini sama dia Ya 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 Muzi 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 Terima kasih telah menonton 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 Kopi di kapein Kopi di kapein Kopi di kapein itu Kopi yang tidak menggunakan Kapein Iye gue juga paham maksud lu Tapi kopi yang gak pakai kapein itu diapain Ada satu lagi jabatan buat lu Maaf mak apa lagi Jadi manajer properti Maaf mak Manajer properti tugasnya apa Manajer properti Tugasnya menyiapkan semua kebutuhan kafe Eh kafe kita kan Belum punya bangku Makanya gue perlu bangku lo Bangku sayang? Maaf Mak Maaf Mak saya gak kuat ngangkat Jangan latir Ada manajer akomodasi Angkut deh cepetan Hahaha Hahaha Menunya apaan lagi Nur? Empu gak bakalan ngerti deh Soalnya daftar makanannya pakai bahasa Inggris Yee kalau orang Inggris ngomong gue emang kagak ngerti Tapi ketimbang nama makanan yang pakai bahasa Inggris aja sih Gue juga paham Nur Nih ko Ada lagi Bap-la-w-ing A-je lu Bapak lu yang suing Hahahaha 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 Menurut saya, kreativitas dan jiwa bisnis Po Oneng untuk membawa KP ini, patut mendapat tajungan jempol. Dan, tegak tangan. Terima kasih. Sekarang, saya persilahkan untuk mencicipi tahu isi menu spesial KP Oneng. Gratis. Silahkan. Tahu, ambil, ambil. Jangan manpan, cabenya, cabenya, cabenya. Jangan, kak, cabenya. Apa enggak rugi, Mak, bagi makanan gratis buat kita-kita ini? Kalau enggak apa-apa, rugi duluan. Yang penting, untung kemudian. Maksudnya? Mak, tolong minta-minta, Mak. Saya juga, Mak. Pedas banget, Mak. Makannya gratis, minumannya bayar. Berapa duit, Mak? 10 ribu aja. Mahal banget, Mak. Udik, loh. Kalau enggak mahal itu namanya bukan KP. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing sama orange juice? Nasi goreng kambing sama orange juice. Oke, bos. Pesenan lagi, Pak Minah? Maaf, apaan pesenannya? Nasi orange sama goreng juice. Bagaimana nih, Pak? Masa di piring saya ada kecoannya? Lihat dong sini. Tenang, Pak Jajang. Kecoannya kagak bayar. Gratis. Eh, enggak bisa begitu, Pak. Apaan sih? Di piring Pak Jajang ada kecoannya, Mak. Lihat dong, Mak. Eh, akal lu udah ketinggalan zaman. Akal kayak begituan, gua udah pernah lihat di film. Saya kan udah bilang, gak bakalan berhasil. Sampai masih dekat mau coba juga. Wah, ya. Jelas, ya, Raiso, dikadalin. Ya, namanya gak usah, Mak. Maaf, pesenannya tadi nasi orange apa nasi goreng? Mana ada nasi orange. Nasi goreng. Minumannya? Orange juice apa goreng juice? Mana ada goreng juice. Orange juice. Maaf, apa Bang Ucu bisa ulangin lagi pesenannya? Nasi orange sama goreng juice. Kopinya, Pak RT. Makasih, Pak. Pak, belum ada kata soal Bang Juri. Belum, Pak RT. Wah, kemana ya Bang Juri? Laki-laki emang suka begitu, Pak. Gira dapat yang baru aja. Yang lama ya dilupain. Oh, iya, Mak. Nasi gorengnya berapa duit? Mungkin, Mak. Minumannya belum. Eh, iya, lupa. Mak tahu aja. 9 ribu. Kembaliin. Nih, layannya. Kok kembaliannya cuma cepet? Serebu. Lu kena pajak 10%. Ingat nih, KP. Selain mahal, kena pajak. Pajak apaan? PPM. PPM? Apa? PPM. PPM. Pajak penambah modal. Tunggu. Kecoak dari sampean tidak jadi saya pakai. Mau dibawa pulang itu bagaimana? Cuk. Cuk. Apa sih, Pak? Gue ingat lagi membang juri, Cuk. Sama. Kira-kira dia ada di mana ya, Cuk? Empok nanya gitu udah 39 kali. Kalau gue nanya sekali lagi, berarti udah 40 kali ya, Cuk. Malah pada nonton TV. Ngasuk dulu, Mak. Eh, lu belum kaya, lu. Udah mau ngasuk, lu. Bangun, bangun, bangun. Belum ada tamu yang datang lagi, Mak. Belum ada tamu yang teriak minta tambah. Ayah, disini aja. Lagi siapa? Yang nyuruh lu ngelayanin tamu siapa? Nah, nyunci piring sama gelas. Mak, ayah ini kan salah satu pemilik saham sekaligus manajer akomodasi. Masa disuruh nyuci piring sama gelas? Justru nyuci piring sama gelas itu adalah bagian dari tanggung jawab pemilik saham. Yang merangkap manajer akomodasi. Eh, kalau lu kagak mau nyunci piring sama gelas, saham lu gua anggap angus. Jangan, jangan, jangan. Mak. Mau nambah? Haga, anda mau komplain. Mingguannya hambar. Sekarang baru pas, Mak. Sampai ngaram, Mak. Ya. Ada informasi penting. Totok wajah juga bisa merelaksasi otot-totok muka yang lelah. Setrika muka ini aman loh untuk semua jenis kulit. Ada juga pembahasan menarik dari para artis. Ibarat komputer itu udah di-refresh gitu, udah, udah keren lagi gitu. Mengincangkan juga ya, maka-mak. Jadi relaks juga kalau misalnya, kayak di pinjain. Jangan lewatkan perigigi. Di channel Dunia Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustad berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengkaji dan mengkaji di channel Khasana. Mari ikut uji wawasan dan ingatan kalian di sini. Berasal dari negara manakah, toko animasi Doraemon. Betul. Dipandu dua host yang segar. Kita ketemu lagi di Ranking 1. Di Instagram. Dan para peserta yang pastinya heboh dan pintar. Baik, lapat. 12.250.000 rupiah. Dimana lagi kalau bukan di Ranking 1. Di channel Showcase. Ini adalah drama komedi yang gak ada duanya. Lu ngambil rapor, ngambil matur. Komedi Tempo dulu. Di channel Tahan Tawa. Jus Melon satu, Jus Mangga satu. Maaf, Mak. Pesanannya bisa nanti apa enggak? Jus Melon satu, Jus Mangga satu. Maaf, Mak. Saya capek. Jus Melon satu, Jus Mangga satu. Maaf, Mak. Jus Melon satu, Jus Mangga satu. Yang pesen Jus Mangga sama Jus Melon? Melon. Mas. Ada apa ya? Bisa pesen yang itu enggak? Bisa. Situ pernah nyoba? Pernah. Gimana menurut situ? Asik enggak? Asik. Tarifnya berapa? Maksudnya harganya? Iya. Sepuluh ribu. Murah banget. Itu short time. Oh, bukan. Yang satu Jus Mangga, yang satu lagi Jus Melon. Gimana? Jadi enggak? Enggak jadi. Ngomong-ngomong ini tempat baru. Iya. Di sini lebih aman. Lu punya barang baru enggak? Ada. 300 ribu cash. Mahal banget. 300 ribu enggak seperti biasanya. Yaudah, langsung nih. Yaudah, aku lagi pakau. Nah, jemputan. Oke. Terima kasih ya. Gue lihat keluar. Mas, situ jual apaan sih? Mahal banget. Eh, jual obat. Mau nyoba? Ini saya kasih gratis. Gratis? Iya. Obat apaan kok? Harganya 300 ribu. Maaf, Pak Oneng. Kepala saya pusing. Mau pulang dulu. Ini ada obat. Menyobain. Halo. Halo. Panti pijat Jemari Lentik. Ada yang bisa saya bantu? Oh, maaf. Saya kira kantor pulih sih. Mak. Bominan, omak. Kenapa? Supan kali. Jadi mesti gimane? Ini ada obat, maaf. Halo. Apa betul ini kantor polisi? Betul. Bukan panti pijat Jemari Lentik? Loh. Mak sama Pak Minah kenapa? Gara-gara ini kali ya? Loh. Ini vitamin A, B, atau C? Kayaknya udah beda ngacu. Kita pulang aja yuk. Kita kan belum bayar. Jangan belak. Jari mulut sih. Angkat tangan. Ampun, Pak. Semuanya boleh Bapak ambil deh. Tapi saya jangan ditembak, Pak Ye. Kami polisi, bukan perampok. Polisi? Ya. Semua akan kami tangkap. Dengan tuduhan terlibat dalam penjualan dan pemakaian obat-obatan terlarang. Maksud Bapak, obat ini? Waduh, ada berbaris. Abang! Abang kemarin aja sih, Bang? Ya, kerja. Kerja kok tiga minggu kagak pulang-pulang. Mana, Abang? Ada apaan sih? Angkat tangan. Amai kepedali ke kantor polisi. Saya masih capek. Mau istirahat dulu ya. Nanti saja di kantor polisi. T. Loh, kok warga saya yang ditangkap? Bapak siapa? Saya RT di sini, Pak. Maaf, Pak. Kami menangkap bahasa warga Bapak yang kedapatan memakai pil ekstasi dan sebagiannya lagi sedang tripping. Siki ketatani, Ben. Peki, bapak sigma lan. Bah Lock up. Ba게. Berabang. Ba-al. Ba-bal. 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 Ba. Ba-bal. 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 Ba-ba. Ba-bal. Ba-ba. Mr. Josh minta anterin gue keluar kota kenapa abang kagak bilang iya Mr. Joshnya minta mendadak sama gue makanya gue pulang dulu mau bilang sama lu sekalian ngambil baju katanya emang lu ke pasar gue juga kan udah ngomong sama emang emang bilangin oneng saya mau ngantarin Mr. Josh Bandung yang tepuh hari lu ngomong sama gue emangnya serius gue udah ngomong sama gitu bulu